Ke mana Rasumi? Hamba tidak tahu Gusti. Sungguh, hamba cuma disuruh merawat rumah selama beliau pergi. Perginya ke mana? Itu yang hamba tidak tahu. Gusti Rasumi tidak pernah bicara apa-apa. Kalau mau pergi... Siapa saja yang sering ke sini? Banyak Gusti. Tapi tidak ada satupun yang hamba kenal. Mereka para priagung Majapahit menatap wajah mereka pun. Hamba tidak berani. Bohong! Sungguh, Gusti. Tekan dia dengan cara apapun. Supaya mengaku. Apa makna semua ini, Halayuda? Apa pantas seorang waria menteri diperlakukan seperti maling? Ini tata cara lazim kepada seseorang yang dicurigai impu wahana. Kamu curiga apa kepadaku? Dan apa alasan kecurigaanmu? Rasumi imbalelo. Dia dan Rala sema merontak. Sementara beberapa hari yang lalu, mereka menantang di rumah empu. Siapa saja boleh datang ke rumahku. Kamu pun boleh. Kalau kepalamu tidak sebesar sekarang. Jangan terlalu kasar kepada seorang maha patih, empu. Tidak layak seorang reda menteri bicara kasar kepada rakyat Tuhan. Mha patih ring Majapahit. Sekarang apa maumu, Halayuda? Jangan pikir hanya kamu yang paling berjasa pada Majapahit. Di mataku, kau tidak lebih besar dari ujung kuku patih Nambi. Sabar, Ake. Kita bicarakan secara baik-baik. Apa dengan todongan tombak dan keris seperti tadi? Kamu anggap sebuah cara baik, Jabung Tarewes. Kalian juga tidak usah mengangkat dagu di hadapanku. Entah apa pangkatmu. Waktu aku dan patih Nambi menyusun kitab Yuda Tantri untuk pegangan prajurit Majapahit. Hampir semua gelar perang yang dilatihkan kepada prajurit Majapahit adalah hasil karya kami. Apakah untuk itu, aku dituduh mau melakukan pemberontakan? Jawab, Halayuda. Empu, maaf. Kalau perilaku para prajuritku menyinggung perasaan empu. Semua kami lakukan untuk menjernihkan persoalan. Bagaimana kami tahu bahwa ternyata empu tidak terlibat dengan perbuatan resmi? Kalau kita tidak bicara dengan hadi yang tulus, sementara semua laporan itu sudah sampai kepada Gusti Prabu. Itu tidak menjernihkan, tapi memperkeruh persoalan. Kalau begini caranya, lembaran hitam tentara Majapahit akan terus-menerus terjadi. Membantai orang yang barangkali malah berjasa kepada negaranya. Maaf, saya kurang mengerti maksud empu. Siapa yang lapor kepada Gusti Prabu? Patih Nambi mau memberontak. Apa dasarnya? Dengan perhitungan bagaimana, saya sangat kenal Kakang Nambi. Kebetulan, saya sendiri dengan rombongan yang melapor. Karena saya melihat gelagat itu. Jangan bawa-bawa rombongan, Halayuda. Karena orang yang ikut rombonganmu, seperti Lasem dan Pawagal, tidak melihat tanda-tanda bahwa Kakang Nambi mau memberontak. Lasem dan Pawagal memang tidak pernah tahu apa-apa. Kamu yang merasa paling banyak tahu, Halayuda, dari dulu. Siapa yang melapor kepada Gusti Prabu Jaya Wardana, Arya Adhkar Aranggalawe, mau memberontak? Siapa yang melapor bahwa Paman Lembu Sora dan Gajah Biru mau mengobrak Abri Kedaton? Kamu! Bahkan aku sendiri termakan oleh hasutanmu. Yang ku sesali sepanjang hidupku adalah perbuatanku membantai Paman Lembu Sora, Gajah Biru, dan Jurudemu. Seharusnya saya hormati dan junjung tinggi. Itu semua karena beritamu yang penuh dengan fitnah dan keji. Coba kamu selidiki, Mada. Kelihatannya, keadaan semakin ruwet. Negara kok jadi hiruk-pikuk seperti ini? Saya dengar, Rasemi dan Ralasem juga memberontak. Sebenarnya ada apa? Padahal Rasemi itu kan bukan halayuda. Ampun, Gusti Ratu. Masalahnya memang jadi semakin membingungkan. Tapi yang paling mencemaskan sebenarnya adalah keputusan Gusti Prabu untuk menghentikan Empu Wahana, Empu Sasi, dan beberapa rakyat lain yang sangat berjasa. Tidak mungkin. Tidak masuk akal Nanda Prabu bisa melakukannya. Itu pasti tekanan dari halayuda. Mungkin benar, Gusti Ratu. Tapi bagaimanapun, keputusan itu keluar dari sabda Gusti Prabu. Dan berita tadi siang yang hamba dapat. Rakuti ditegur keras oleh Gusti Pati Halayuda di Balai Pasamuan Agung. Jangan-jangan, dia juga bisa memberontak seperti Rasemi. Kemungkinan hal itu bisa saja terjadi, Gusti Ratu. Rakuti dianggap telah merongrong kewibawaan Gusti Pati Halayuda karena berani membela Empu Wahana. Jangan-jangan, Sabar, Kamandanu. Rakriyan Empu. Seharian penuh aku menunggumu. Dari mana Empu tahu tempat ini? Keponakanmu. Ini yang namanya Maisin. Oh, benar, Rake. May, ini Empu Wahana. Rakriyan Tumenggung di Majapahit. Sebelum disingkirkan. Rake? Dia telah memecatku. Juga Empu Sasi dan Empu Elam. Halayuda, siapa lagi? Saya melihat sepertinya negeri ini tidak pernah berhenti dari berbagai persoalan. Terus terang, saya tidak mengerti apakah para pemimpin di sini tidak pernah memiliki cita-cita untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyatnya. Kenyataannya memang seperti itu. Sejak lepasnya Majapahit dari kekuasaan gelang-gelang dan menjadi negeri bebas, tidak habis-habisnya diderak oleh pemberontakan demi pemberontakan. Tapi sebenarnya, semua itu berpangkal dari segelintir manusia berhati tamak dan dengki. Kenapa tidak ditindak, Empu? Manusia satu itu lebih licik dari Denawa. Tipu daya dan fitnahnya sangat halus. Kamu tahu, Kamandanu, Rasemi dan Lasem berontak. Yang saya khawatirkan, akhirnya terjadi. Pertentangan antara anggota Dharma Putra dengan Halayuda memang sudah kita lihat. Tapi semula, saya tidak yakin akan berakhir seperti ini. Kamu masih tetap tidak akan berpihak, Kamandanu. Saya mau mencoba untuk meminta petunjuk kepada Sang Pencipta Semesta. Mungkin saya harus melakukan semedi, Rakeh. pikirkan negeri ini, Kamandanu. Majapahit tidak boleh hancur oleh kebusukan Halayuda. Terus terang, gagasan ini timbul karena saran rakuti. Tidak mungkin kita melakukan perang terbuka. Sebab, kekuatan setangguh apapun agak sulit untuk menaklukkan para jurid Majapahit yang sudah sangat terlatih itu. perkembangan latihan siasat kumbang menghisap bunga sudah cukup bagus. Memang hanya pasar dan panah yang mampu bergerak cepat dan dari jarak yang tidak membahayakan. saya kira tindakan kita harus jelas kakang semi. Sasaran utama kita Gusti Prabuka atau Halayuda. Dari sana baru kita atur gerakan pasukan kumbang angin beracun. saya takut kalau sasaran kita tidak jelas maka gerakan kita akan tidak ada artinya. Saya mengerti maksud memacan wulung. Begini, dari mula, gerakan ini ada karena kekecewaan kita kepada tindak tanduk Pati Halayuda yang licik dan kejam. Kita kecewa karena semua tindakan dia hanya berdasarkan kepentingan pribadi, bukan kepentingan negara. Jelasnya sasaran utama kita adalah Mabatya Halayuda. Benar. Tapi kita tidak ingin menghabis tukang fitnah itu adalah sebuah perang terbuka. Saya ingin dia mati penasaran. Atau bahkan mungkin wajahnya akan tampak lebih lucu kalau dia mati ketakutan. Dengar semua, kita harus lebih mendekat lagi. Ingat, sasaran pertama kita dari pasar. Begitu mereka kaget dan kacau. Segera pasukan panah bertindak. Hanya sekali bidik. Setelah itu cepat kembali ke hutan. Mengerti? Mengerti. Sampai jumpa. Serangannya mendaduk sekali dan sangat cepat. Mereka berlompatan di jalanan ini sambil melemparkan pasar-pasar beracun. Waktu kami segera mau menyerang mereka, tiba-tiba puluhan anak panah menghujani kami. Kamu yang bertanggung jawab. Bagaimana kerja kamu sebagai penggawa prajurit keliling? Pasukan hamba sudah lima kali memutar kota Raja Barat, Gusti Patih. Tapi, sama sekali tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Mata kalian yang nyatanya yang terjadi seperti ini. Prajurit negeri besar dipecundagi musuh di kandang sendiri. Maafkan kami, Gusti Patih. Kejar mereka. Bukan hanya minta maaf. Baik, Gusti. Pasti anak buah harus semi. Ternyata mereka cukup berani menyerang rumahku. Jangan sebut aku, alai Yudha. Kalau tidak mampu menghabisi pemberontakan pijisan macam rasemi, kita telah dipermalukan. Mereka sengaja menguji kesiagaan prajurit kita dengan melakukan selangan ke rumah saya. Rumah seorang patih amanku bumi. Ini benar-benar. Maaf, Gusti Prabu. Sepertinya ada yang salah dalam pengaturan keamanan kita selama ini. Bagaimana menurutmu, Kakang Jabung Tarawes? Ampun, Gusti Prabu. Memang agak sulit. Karena pimpinan pemberontak adalah orang-orang yang sangat tahu tentang kekuatan dan semua siasat olah keperajuritan kita. Teruskan. Harus ada perubahan yang mendasar. Kalau perlu, perombakan seluruhnya. Ampun, Gusti. Hamba sangat mendukung pendapat Kakang Jabung Tarawes. Semuanya sangat masuk akal. Rasemi dan Ralasem sudah sangat tahu seluruh jeruan pasukan kita. Bertahun-tahun mereka menjadi dharma putra. Bahkan seluk-beluk kedaton pun sudah sangat mereka pahami. Ini yang saya sangat cemaskan, Gusti Prabu. Kemarin baru rumah hamba. Bagaimana kalau mereka merambah sampai ke dalam keperabun atau kekeputren? Bagaimana pendapatmu Manggala Bayangkari? Ini menyangkut tugas kalian sebagai pengaman kedaton. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin wakil hamba ini punya saran-saran. Ampun, Gusti Prabu. Hamba mempunyai pendapat yang agak berbeda dengan rake ikal-ikalan bang maupun rake jabung Minta Rewes. Menurut hamba, rasanya tidak mudah untuk merubah seluruh tatanan keprajuritan kita dalam waktu singkat. Sementara setiap saat para pemberontak bisa menyerang kita. Yang Gusti Prabu inginkan gagasanmu, bukan penilaianmu atas pendapat orang lain. Memang hamba belum mengutarakan pendapat hamba. Yang tadi baru sanggahan atas pendapat yang hamba rasa keliru. Utarakan pendapatmu. Menurut pendapat hamba, kita harus melakukan pementahan atas gerakan mereka. Sebagaimana mereka melakukan pementahan atas siasat pertahanan dan keamanan kita. Penjelasanmu kurang genah, Mada. Ya, jangan bulut seperti keong buntet. Mereka sangat tahu kekuatan keprajuritan kita. Seperti kata Tuan Ika-Li Kalanbang. Maka mereka akan terus-menerus melakukan serangan dadakan seperti di kediaman Gusti Patih. Perhitungan mereka tidak akan mampu mengalahkan kita dengan seluruh kekuatan. Teruskan, Gajah Mada. Mereka akan secara terus-menerus mengganggu ketenangan kita dengan serangan kecil di sana-sini sehingga menimbulkan kecemasan dan ketakutan sampai seluruh prajurit dan bisa jadi seluruh penduduk kota raja menjadi lumpuh karena dicekam ketakutan dan putus asa. Dia hanya menakut-nakuti kita kakang cabung. Tahu apa anak desa Matam Simada itu tentang siasat terang? Tapi yang dikatakannya mungkin bisa terjadi, Gusti Patih. Sumber sarannya tidak ada yang baru. Sudah saya lakukan. Soal penyebaran Teliksandi misalnya. Barangkali waktu dia masih bermain pelepah pisang. Saya sudah memimpin pasukan Teliksandi. Tapi saran dia menempatkan diri kita sebagai mereka. Itu sangat baik, Gusti Patih. Mereka pasti akan melakukan serangan pada segi yang paling lemah dari siasat pasukan kita. Apa saja misalnya? Nanti bisa kita pecahkan. Kita juga harus perkirakan apa yang kira-kira akan mereka lakukan atas kelemahan kita. Baru kemudian kita ciptakan penangkalnya. Ada benarnya pendapat Gajah Mada. Tidak usah terlalu diambil hati, Mada. Watahala Yuda memang begitu. Dia selalu merasa paling tahu dan tidak mau disalahkan. Dia mentertawakan tentang Teliksandi yang saya sarankan. Sementara sudah dua sasi lebih mereka gagal menemukan persembunyian rasemi dan kawan-kawannya. Kamu mampu, Mada? Saya berani bertanggung jawab atas apapun yang saya sarankan. Paling lama sepekan lagi akan saya berikan keterangan lengkap di mana benteng persembunyian mereka. Caranya? Kita manfaatkan pencium jejak. Banyak pemburu yang memiliki penciuman tajam. Mereka terbiasa mampu menemukan tempat rusak mencari minum di telaga yang ada di tengah Belantara. Hanya dengan penciumannya apalagi tapak manusia. Mudah-mudahan cara itu akan berhasil. selamat menikmati. selamat menikmati.